Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, di channel Kurniawan Tutorial. Channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk gawai ternama itu datang dari laptop terbaru dari MSI. Itu dilansir dari berita online dari Aiden Times. Spesifikasi MSI Prestige 13 Evo A13M, laptop bisnis super ringan. Misalnya yaitu, Prestige 13 Evo A13M adalah salah satu laptop terbaru keluaran dari MSI yang tiba di Indonesia pada awal 2003. Laptop yang tergolong sebagai laptop bisnis dan performa andal berkat bisnis dan performa andal berkat prosesor Intel Core i7 generasi ke-13 yang berpadu kartu grafis Intel Iris Xe. Selain punya performa mumpuni, laptop ini juga iri daya berkat spesifikasi Intel Evo platform. Menariknya, bobot dari laptop ini hanya 990 gram saja, sehingga sangat nyaman dibawa kemanapun tanpa bikin pundak pegal. Tetapi penelitnya, cek spesifikasi MSI Prestige 13 Evo A13M. Pada artikel berikut ini. Satu, desain bodi kokoh, simple dan terlihat profesional. Secara tampilan bodi, laptop ini terlihat simple dan minimalis. Agar terlihat lebih berkelas, penempatan logo MSI pun dipasang pada punggung laptop. Untuk bahan material yang digunakan adalah magnesium, aluminium dan sudah memenuhi standar militer MWL STD 810G. Sebegitu, laptop ini punya bodenya yang sangat ramping dan bobot 990 gram dan tipis 16,95 meter saja. Varian warna yang ada di laptop ini hanya adalah Stellar Grey. Pada bagian keyboard, laptop ini mengusung layout khas MSI Prestige yang simple dan didukung bad light berwarna putih. Tambor powernya sendiri sudah menyatu pada layout keyboard dan berposisi di kanan atas. Narkinya, tambor power ini sekaligus berfungsi sebagai sensor fingerprint, sementara touchpad laptop ini tergolong besar dan sudah mendukung precision touchpad. 2. Performa kencang didukung storage yang lega. Meskipun punya bodenya tipis dan ringan, laptop ini dibekali jeroan yang tidak sembarangan lho. Performanya sendiri ternyata ke prosesor Intel Core i7-1360p. Wip-net 1360p. Generasi ke-13 dan konfigurasi 12 core dan 16 threads. Atau maksimum turbo frekuensi hingga 5,0 GHz. Sementara untuk kartu grafis, laptop ini menggunakan Intel Iris Xe-196 Execution Unit. Dan itu laptop ini didukung RAM 16GB, LPDDR5, 489 MHz, dual channel dan kapasitas maksimum meningkat 30GB, SSD 512GB, NVMe, PCIe, Gen 4. Sistem pendingin, laptop ini memakai sistem pendingin aktif, interdari 1 fan dan 1 headpipe. Laptop ini mempunyai pilihan mode performa dan pengantuan kecepatan kipas yang dapat sesuakan melalui software MSI Center Pro. Tiga, layar yang bisa dibuka hingga 180 derajat. Berlipada bagian visual, laptop ini dipukai layar perpanel IPS dengan ukuran 12,3 inch. Laptop ini memiliki resolusi Full HD 1920x1200px dan dasar layar 16 banding 10 dan color gamut ada 100% sRGB. Layar-layar yang bisa dibuka hingga 180 derajat, bingkai laptop ini tergolong tipis dengan screen to body mendekati 90%. Antara bingkai bagian atas sedikit lebih tebal karena terdapat sebuah kamera beresolusi Full HD 1080p 30fps, didukung IR, Windows Hello dan webcam shutter. Konentivitas ngebut dan port yang lengkap di body yang tipis. Agar penggunanya bisa menyelesaikan pekerjaan yang cepat, laptop ini dibekali konentivitas mempunyai berkat Intel Killer Wi-Fi 6E, AX1675 dan Bluetooth Link versi 5.3. Untuk kenapa kapan laptop lainnya, ini dibekali mikrofon yang sudah dilengkapi fitur noise cancelling dan dospek stereo hi-res. Terdiri dari 1x pembaca kartu microSD, 1x slot kartu Kensington, 1x USB 3.2 Type A, 1x HDMI 2.1 atau 4K 60Hz, 1x DC-in, 1x Thunderbolt 4 atau DP atau Type C atau dengan pengisian daya PD, 1x socket combo audio, 5x baterai awal dan harga terbaru. Daya tarik lainnya dari laptop ini adalah kapalitas baterai yang mencapai 75Wh, kapalitas baterai yang tergolong besar mengingat MSI Prestige 13 Epo A13 yang punya body ramping, namun canggap bertahun hingga 16 jam. Tak ketinggalan laptop ini sudah mendukung fast charging 65W. Jangan menggunakan OS Windows 11 Home, MSI Prestige 13 Epo A13 yang dilepas di pasaran jarak 17,9 juta rupiah. Setelah pembeliannya sudah mencakup bonus garansi 2 tahun dari MSI Indonesia. Dari spesifikasi yang ditawarkan, laptop ini sangat cocok buat kamu yang punya pekerjaan sedang mobilitas tinggi. Tersebut didukung dengan body ramping dan daya tarik baterai awet. Dan itu performa laptop ini juga bisa diantarkan untuk multitasking dan gaming tipis-tipis lho. Jika MSI Prestige 13 Epo A13 yang cocok dengan apa yang kamu cari selama ini, segala ceketersediaannya di MSI Official Store Indonesia ya. Nah, kita lihat telah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk gawai ternama yang datang dari laptop terbaru dari produk MSI. Yaitu itu lansir dan berita lain dari IDM Times yaitu spesifikasi MSI Prestige 13 Epo A13M. Laptop bisnis yang super ringan. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton tombol loncengnya. Angkat seberapa notifikasi terima kasih telah menonton video saya tentang ideologi unboxing tutorial. Tentang kecuali saya terus kembang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.